Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu rukun iman bagi umat islam ialah Percaya pada hari kiamat Hari dimana seluruh alam semesta akan hancur dan musnah Dan seluruh mahluk yang hidup di dalamnya Akan dimatikan oleh Allah Ta'ala Dan hari kiamat pasti akan terjadi Yang kapan terjadinya sudah menjadi ketetapan dan rahasia Allah Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Hajj ayat 7 Allah berfirman Dan sesungguhnya hari kiamat itu Pastilah datang Tak ada keraguan padanya Dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur Kemudian setelah itu Manusia akan dibangkitkan di sebuah alam yang berbeda Yaitu padang masyar Dan hari tersebut dinamakan dengan hari kebangkitan Dimana semua akan mendapatkan balasan seadil-adilnya Atas segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia Dan pada saat itu Tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah Dan Rasulullah SAW memberi kabar gembira bagi umatnya Yaitu beberapa golongan manusia yang kelak akan mendapatkan syafaat Atau pertolongan dari Allah SWT Pada hari kiamat Dan ini merupakan cita-cita tertinggi Bagi setiap muslim yang beriman Yaitu mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Di yaumil akhir kelak Dan Rasulullah pun mengenali mereka Hingga akhirnya mereka pun Masuk ke dalam surga Berikut tujuh golongan manusia Yang mendapatkan keistimewaan Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Di yaumil akhir kelak Pertama Pemimpin yang adil Bahawasannya yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Yang paling pertama ialah Seorang pemimpin yang adil Karena pada hakikatnya Seorang manusia itu Pastilah seorang pemimpin Minimal Memimpin untuk dirinya sendiri Kemudian setiap pemimpin Nantinya akan ditanya Tentang pertanggung jawabannya Terhadap apa yang dipimpinnya Kedua Pemuda yang banyak beribadah kepada Allah Dan golongan kedua Yang akan mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Ialah pemuda yang taat dan tekun Dalam beribadah kepada Allah Di tengah banyaknya godaan yang ia hadapi di dunia Semasa muda Dengan pilihannya untuk tetap tekun beribadah Kepada Allah SWT Maka ialah yang mendapatkan syafaat nantinya Ketiga Seseorang yang selalu terikat hatinya Dengan masjid Dan selanjutnya Golongan yang mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Ialah golongan orang yang senantiasa Ingin memakmurkan rumah-rumah Allah Karena sebagai Muslim Sangat erat hubungannya Dengan masjid Itulah mengapa Orang-orang yang selalu terikat hatinya Dengan masjid Akan mendapatkan syafaat Dari Allah SWT Di yaumil akhir kelak Keempat Dua orang atau lebih Yang saling menyayangi karena Allah Dan golongan selanjutnya Yang mendapatkan syafaat Rasulullah Di hari kiamat kelak Ialah Golongan orang-orang yang berkumpul Maupun berpisah Hanya karena Allah SWT Jadi ketika mereka bertemu Dan menjalin keakrapan satu sama lain Dilakukan murni Karena Allah Bukan untuk jabatan Harta Kekayaan Dan keuntungan duniawi lainnya Kelima Lelaki yang diajak berzina Oleh wanita cantik dan kaya Namun menolaknya Karena Allah SWT Adalah golongan Dimana seorang pemuda Yang diajak berzina Oleh seorang wanita cantik Dan kaya raya Namun menolak melakukan hal tersebut Karena takut atas kemurkaan Allah Yang akan menimpanya Orang tersebut berarti Adalah orang-orang bermoral Dan memiliki ahlak yang baik Sehingga pantas mendapatkan syafaat Diaumil akhir kelak Keenam Mereka yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi Golongan selanjutnya ialah Orang yang sembunyi-sembunyi Dan ikhlas bersedekah Seolah-olah tangan kirinya Tidak mengetahui apa yang disedekahkan Oleh tangan kanannya Hal tersebut dicontohkan Oleh Abu Bakar As-Siddiq Yang mendata orang-orang Yang membutuhkan makanan Dan ia meninggalkan Makanan tersebut Di depan pintu rumah Orang yang membutuhkan Pada malam harinya Sehingga dapat dikatakan Tidak ada yang mengetahui Tentang sedekah Yang ia lakukan Kecuali Allah SWT Ketujuh Seseorang yang mengingat Allah SWT Dalam kesendirian Lalu mengalir air matanya Golongan terakhir Yang kelak mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Ialah Adalah manusia Yang yakin dan percaya Bahwasannya Sandaran utamanya Sebagai manusia biasa Ialah Hanya kepada Allah SWT Sebagaimana hal ini terangkum Di dalam hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan Oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah Tujuh golongan yang dinaungi Allah Dalam naungannya Pada hari dimana Tidak ada naungan Kecuali naungannya Pertama Imam yang adil Kedua Seorang pemuda yang tumbuh dewasa Dalam beribadah kepada Allah Ketiga Seorang yang hatinya Bergantung ke masjid Keempat Dua orang yang saling mencintai Di jalan Allah Hanya berkumpul karenanya Dan berpisah karenanya Kelima Seorang laki-laki Yang diajak berzina Oleh seorang wanita Yang mempunyai kedudukan Lagi cantik Lalu ia berkata Sesungguhnya aku takut kepada Allah Dan keenam Seseorang yang bersedakoh Dengan satu sedakoh Lalu ia menyembunyikannya Sehingga tangan kirinya Tidak tahu Apa yang diinfakkan Tangan kanannya Serta ketujuh Seseorang yang berzikir kepada Allah Dalam keadaan sepi Lalu ia meneteskan air matanya Seseorang yang bersedakoh Seseorang yang bersedakoh Seseorang yang bersedakoh